Antibiotik itu tidak mutlak diberikan dan antibiotik itu dapat diberikan dengan dalam keadaan tertentu seperti yang saya bilang tadi, infeksi bakteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hal youtube apa kabar kalian semua semoga kalian tetap sehat-sehat saja dan dapat beraktifitas seperti biasanya kembali lagi bersama Arief disini dan kita pengen bahas apa ya oh pengen bahas tentang antibiotik nih nah kenapa sebenarnya saya bahas antibiotik jadi kita harus tahu itu antibiotik untuk apa, penggunaannya berapa lama, berapa kali dimakan dan antibiotik itu wajib resep dokter jadi ada beberapa orang yang membeli antibiotik enggak beberapa orang, rata-rata orang membeli obat antibiotik itu membeli sendiri tanpa ada anjuran dan aturan yang jelas sebagai contoh merek jeniri yang paling sering dibeli pasti amoksisilin apa-apa dikit-dikit amoksisilin batuk dikit aja amoksisilin, pilek aja amoksisilin badan meriang-meriang aja pun sampai orang makan amoksisilin nah sebenarnya antibiotik itu untuk apa sih ya kan jadi antibiotik itu merupakan obat yang digunakan untuk infeksi bakteri nah ingat untuk infeksi bakteri jadi pada dasarnya antibiotik itu tidak dipergunakan untuk infeksi virus seperti flu atau batuk pilek yang kondisinya baru satu hari masih dalam kondisi ringan nah penggunaan antibiotik ini diberikan dokter jika telah ditemukan berdasarkan indikasi medis dari seorang pasien jadi ya berbagai pertimbangan dokter memberikan antibiotik itu berdasarkan kondisi pasiennya juga nah jadi itu saya sering melihat orang-orang beli antibiotik hanya berdasarkan pengetahuan saja dan apa yang dialami kondisinya seperti batuk, pilek, ringan, meriang, demam atau kondisi yang saya sebutkan tadi kemudian kalau misalnya kita batuk, pilek, demam kita cukup hanya minum obat yang meredakan kondisi tersebut saja tanpa melibatkan antibiotik karena belum tentu semuanya itu disebabkan oleh bakteri jadi kebanyakan itu dengan kondisi yang saya sebutkan tadi itu biasanya banyak sembuh sendiri karena itu banyak disebabkan oleh virus ketika kita membeli antibiotik itu apakah kamu tahu berapa banyak konsumsi antibiotik dalam sehari kemudian berapa lama antibiotik itu dikonsumsi kemudian apakah ada alergi antibiotik jadi contoh merek obat antibiotik itu salah satunya amoksisilin lah kita bilang sebagaimana kita tahu amoksisilin itu dikonsumsi 3 kali sehari nah jadi kalau misalnya dokter memberikan amoksisilin dikonsumsi 3 kali sehari diberikan 10 tablet itu artinya dimakan harus habis dalam 3 hari ke depan namun pada kenyataannya amoksisilin itu dikonsumsi ada yang sekali sehari ada yang hari ini makan, besok nggak, lusa makan, besoknya lagi nggak nah kalau seperti itu kita ke depannya akan menimbulkan risiko akibat dari antibiotik ini salah satunya yaitu resistensi obat jadi kenapa antibiotik itu bisa jadi resisten? ya akibat aturan dan anjurannya yang tidak kamu ketahui jadi resistensi antibiotik itu apa? nah resistensi antibiotik itu merupakan kuman tidak dapat dimusnahkan atau dibunuh oleh antibiotik yang kita konsumsi akibat dari makan antibiotik yang tidak sesuai aturan ataupun tidak sesuai dengan anjuran nah ini sangat berbahaya kalau misalnya kamu makan antibiotik tidak sesuai dengan aturan dan anjuran maka kuman tersebut bisa bermutasi sehingga kuman tersebut tidak dapat dibunuh atau dimusnahkan dengan antibiotik yang kamu makan tadi itu baru satu antibiotik belum lagi antibiotik lainnya kan bahaya kalau misalnya kita resistensi terhadap semua obat antibiotik nah yang satu lagi itulah kalau kita makan antibiotik sembarangan tanpa ada aturan dan anjuran yang jelas maka bisa menimbulkan risiko alergi nah jika kamu ada reaksi alergi terhadap antibiotik tertentu maka kamu wajib menyampaikan ke dokter bahwasannya kamu ada alergi obat ini dan alergi obat ini obat itu karena apa? karena untuk kedepannya lagi supaya kamu diterapi itu tidak diberikan obat yang membuat alergi jadi sehingga kamu aman memakan obat-obatan antibiotik itu tidak mutlak diberikan dan antibiotik itu dapat diberikan dengan dalam keadaan tertentu seperti yang saya bilang tadi infeksi bakteri oke sudah jelas ya mungkin kalau misalnya ada yang belum jelas kamu bisa komen di kolom komentar dan cukup sekian video kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe jika kamu suka dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengembati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati